Halo, jumpa lagi di channel Alia Blues Jangan lupa untuk berikan subscribe, komen, dan like kamu di konten ini Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengikuti meeting zoom Pada aplikasi zoom tentunya Cara masuk zoom meeting atau cara masuk ke meeting room zoom Pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus punya aplikasi ini Kalau kamu belum punya, kamu bisa download aplikasi zoom di playstore Dan ini akan kamu lihat banyak sekali aplikasi yang zoom juga ya Tapi kamu pilih aja yang ada tanda merahnya Kemudian kamu install Lalu kalian tunggu instalasinya di hp kalian Setelah aplikasi ini terinstall Kalian akan mendapati tampilan seperti ini Ada sign up dan sign in Namun kalian bisa langsung sign in saja dengan akun google kalian Meskipun sebelumnya kalian belum punya akun Kalian bisa masuk saja dengan sign in akun google ya Kemudian ikuti langkah Untuk mengisi formulir sign in tadi Sepertinya disini ada cara Padaftaranya yaitu dengan mengisi tanggal lahir teman-teman Ya tinggal diisi saja Setelah itu Setelah kalian isi Kalian klik continue Kemudian create akun Dan akan otomatis launch zoom Dan ini adalah tampilan ketika kalian sudah masuk ke dalam akun zoom Jangan lupa untuk melakukan verifikasi email mengenai akun zoom ini Agar akunmu bisa lancar dan aktif digunakan Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara masuk di zoom meeting Hal yang pertama dilakukan untuk masuk ke zoom meeting adalah Kamu harus masuk ke aplikasinya dulu Kemudian di paling atas ada option join Kamu tinggal klik saja Dan kamu akan diminta memasukkan meeting ID dan juga password Dari mana password dan meeting ID itu tadi ya Kali ini saya akan memberikan contohnya Meeting ID dan password Yang sudah disampaikan oleh WhatsApp Nanti tinggal dimasukkan ke sini Caranya adalah Bisa juga dengan cara meng-copy paste ID dan password Nah ini ada copy passwordnya Tempel di sini Kemudian klik join meeting Dan kamu harus segera memasukkan passwordnya Setelah kamu masukkan password Kamu oke saja Dan kamu tinggal menunggu orang yang mengundang kamu untuk memberikan admit atau izin masuk Nah ini ada tulisannya connecting yang artinya kamu sudah mulai terhubung Tampilannya akan seperti ini Nah ini teman-teman Oh iya jangan lupa untuk menghidupkan kamera Jangan sampai kameranya ada tanda merah Kalau itu tanda merah Kalau kameranya tanda merah berarti kamera kamu tidak menyala Jadi tanda merah itu harus kamu klik Sehingga akan menjadi tampilan seperti ini Tanda merahnya hilang ya teman-teman Setelah kamu mengikuti zoom meeting Kamu harus keluar dari zoom meeting ini Dengan cara klik option lift di pojok kanan atas Kemudian pilih lift meeting Dan selesai Baiklah teman-teman Demikian penjelasan saya Mengenai cara memakai zoom meeting Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton